Bagi sebagian orang, Bukit Tinggi mungkin hanya dikenal sebagai destinasi wisata dengan Jamgadang dan Ngarai Sianok. Namun di kota yang dulunya bernama Fort de Kog itu pernah menjadi penyelamat Republik Indonesia saat ibu kota jatuh dan para pemimpin negara ditawan Belanda. Kami hadirkan informasinya dalam Jelajah Kemerdekaan. Inilah Bukit Tinggi, salah satu kota andalan wisata di Sumatera Barat di mana berdiri salah satu magnet wisata berbentuk Jamgadang. Di kota yang dulu bernama Fort de Kog ini, pada 19 Desember 1948, Mr. Syarifuddin Prawiran Negara mendeklarasikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Saat Belanda menganggap Indonesia sudah tidak ada setelah mereka menguasai ibu kota negara dan menawan para pemimpinnya, Syarifuddin Prawiran Negara dan PDRI muncul sebagai penyelamat kedaulatan bangsa. Jadi ranan Bukit Tinggi itu sangat besar ya, dia pernah mencetuskan sebagai ibu kota pemerintahan Darurat dan sebelumnya merupakan pusat pemerintahan Sumatera yang dengan nyata-nyata itu menjadi tempat proklamasi ya, yang memperkuat proklamasi 17 Agustus 1945. Kenapa? Karena syarat adanya satu negara itu kan harus ada wilayah, ada penduduk dan ada pemerintahan yang berdaulat. Ketika pemerintahan sudah dilumpuhkan, maksud Belanda memang untuk meniadakan Republik Indonesia. Tapi kearifan yang dimiliki oleh para pemimpin kita kemudian melahirkanlah pemerintahan Darurat. Jauh sebelum itu, Bukit Tinggi menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang membacakan ulang dan memperkuat proklamasi kemerdekaan Indonesia. 12 hari setelah proklamasi dibacakan Soekarno-Hatta di Jakarta atau terbaca pada 29 Agustus 1945, Muhammad Syafi'i sebagai ketua perwakilan masyarakat Sumatera membacakan lagi naskah proklamasi dan ditambahkan dengan proklamasi Sumatera. Kalimat Taman itu menyatakan, kami bangsa Indonesia di Pulau Sumatera mengakui kemerdekaan Indonesia dan menjunjung keagungan kedua pemimpin Indonesia yang dimaksud. Menurut Hasril, pemilihan Bukit Tinggi sebagai alternatif ibu kota negara merupakan analisa Bung Hatta. Bung Hatta yang membaca perkembangan demikian, tahun 1947 sudah menyiapkan Sumatera Bukit Tinggi itu sebagai alternatif ibu kota kedua. Nah, kalau Jogja nanti diduduki, makanya pada bulan Februari 1947, Bung Hatta itu berkantor di Bukit Tinggi dengan persetujuan dengan Bung Karno. November 1948, itu Bung Hatta kembali ke Sumatera membawa satu rombongan ke Bukit Tinggi ya, termasuk di situ adalah Mr. Safruddin, perawiran negara, waktu itu menjabat Menteri Kemakmuran. Nah, ada dua agenda Bung Hatta, Wakil Presiden waktu itu. Yang pertama adalah mempersiapkan Bukit Tinggi kembali untuk sebagai ibu kota alternatif. Yang kedua dalam rangka RERA ya, reorganisasi dan restrukturisasi angkatan bersenjata. Meski sebagian besar sudah di bumi hanguskan saat Belanda menyerang, jejak sejarah perjuangan kemerdekaan di Bukit Tinggi masih bisa ditemukan. Di antaranya berupa lapangan terbang, beberapa rumah tempat tinggal, serta benteng pertahanan. Salah satu obyek bersejarah itu berada persis di depan jam gadang, yaitu rumah, tamu agung, atau gedung negara Triarga. Bangunan yang kini bernama Istana Bung Hatta ini, dahulu merupakan kantor sekaligus kediaman Wakil Presiden Muhammad Hatta saat berada di Bukit Tinggi. Antara bulan Juni 1947 hingga Februari 1948. John Nedi Kambang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Maret.